Assalamualaikum semuanya Kalau sudah kita langsung aja pinggirin Kita bakalan iris-iris kurang lebih Satu helai aja cukup sih Kalau gede ya Cuman karena ini daun bawang aku kecil-kecil Jadi aku pakai dua helai teman-teman Disesuaikan aja sama daun bawang yang kalian punya Kalau gede-gede Satu helai aja udah cukup ya Ini aku iris-iris tipis-tipis seperti ini aja kurang lebih Ini kita pinggirin lanjut Aku bakalan masukin ke dalam wadah seperti ini ya Aku bakalan buat adonan ciloknya dulu Disini aku udah siapin 250 gram tepung terigu Satu sendok teh garam Satu bungkus rohiko sapi Kalau kalian pengen cilok kalian tuangi Kayak berbumbu gitu Pakai rohiko sapi ya teman-teman ya Kalau gak ada ya seadanya aja Setelah itu kita langsung aja aduk Sampai semuanya tercampur rata Kalau udah tercampur rata Kita masukin air panas Air yang bener-bener panas Kurang lebih 300 mili ya Jadi pas di awal tadi tuh Aku udah manasin air dulu teman-teman Jadi pas waktunya masukin air Airnya udah ready gitu loh Dipasin lagi Airnya bener-bener panas ya teman-teman 300 mili itu aku masukin semuanya Setelah 300 mili itu masuk Langsung aja aku aduk cepat kayak gini Biar adonannya gak ngegumpal Kalau kalian pengen lebih simple nih Langsung aja dimasukin ke dalam penggorengan Semua bahannya Terus kita aduk gitu loh teman-teman Cuman karena aku gak mau Masak di dapur Jadi aku langsung aja Pakai teknik ini ya teman-teman ya Jadi gak perlu dimasak Cukup pakai air matang aja Maksud aku air panas gitu loh teman-teman Jadi airnya harus bener-bener panas Lanjut setelah udah Tercampur rata adonannya Kita langsung aja masukin tapioca nya 250 gram ya Jadi tepung terigu sama tepung tapioca itu Perbandingannya 1 banding 1 Ini karena adonan aku tuh udah lumayan dingin Jadi aku ngulainnya pakai tangan ya Jadi kalau menurut kalian Adonan kalian itu masih panas Ditungguin aja sampai dingin teman-teman Baru kita ulenin kayak gini Jangan maksa ya Soalnya kalau maksa Tangan kalian bisa melepuk teman-teman Dan kalau diaduk pakai Alat itu menurut aku kayak Kurang puas gitu loh Kayak ngerasa Belum merata gitu teman-teman Jadi kayak gini aja ya Kita tunggu sampai dingin Baru kita ulenin Kita ulenin sampai bener-bener kalis Kalau kalian nanya Adonannya berat apa enggak Ini tuh gak berat sama sekali Tenang aja ya Jadi kalau buat ini Kalau ngebayangin adonannya berat Itu kan males ya teman-teman ya Tapi ini tenang aja Ini gak berat sama sekali Jadi bisa banget dicobain di rumah Kalau kalian gak mau buat banyak Ini boleh banget Pakai setengah resep dari yang aku pakai ya Soalnya setengah kilo ini tuh Kebanyakan menurut aku teman-teman Tapi kalau kebanyakan Terus rasanya enak Masih habis aja sih Buktinya ini tuh gak sampai seharian Habis teman-teman Karena emang celoknya tuh Walaupun udah dingin Dia masih empuk Ini kalau adonannya udah kalis Kita langsung aja Ambil secubit Atau sesuai ukuran yang kalian inginkan Setelah itu kita bentuk-bentuk ya Ini kurang lebih ukurannya Aku pakai ukuran segitum Kita bentuk semua Celoknya tuh sampai habis ya Tuh kayak gini aja ya Ini kalau mau divariasiin Dikasih isian boleh Cuman karena aku disini Gak mau ribet-ribet banget Jadi untuk variannya Nanti aku bakalan kasih Di bumbunya aja ya Jadi di luarnya aja gitu loh teman-teman Jadi nanti aku bakalan kasih Ayam suwir Tapi bukan di dalam celoknya Tapi di luar celoknya gitu loh Aku pengen buat sensasi baru gitu Jadi biasanya kan Kalau celok ayam suwir Ayam suwirnya kan di dalam Tapi ini nanti ayam suwirnya Aku bakalan taruh di bumbunya aja gitu Biar beda gitu loh teman-teman Sambil kita ngebuletin celoknya ini Jangan lupa panasin air ya teman-teman ya Kalau airnya udah panas Kita rebus dulu Ayamnya ini Biar kayak berkaldu gitu Aku niatnya tuh biar Airnya aku tuh berkaldu gitu teman-teman Jadi kita rebus dulu paha ayam ini Sampai mateng Baru celoknya kita masukin Jadi setelah pahanya ini mateng Baru celoknya dimasukin ya teman-teman Ya masukinnya jangan bareng-bareng Soalnya kalau masukin bareng-bareng Takutnya ayamnya yang kalah teman-teman Jadi kalau dimasukin bareng-bareng gitu Ayamnya bisa jadi kayak lama gitu loh matengnya Jadi kalau bisa pahanya itu tuh dimatengin dulu Baru kita masukin celoknya Celoknya tuh hasilnya banyak banget teman-teman Jadi aku nyiapin airnya juga agak banyak Ternyata kebanyakan gitu Tapi yaudahlah ya Kita masukin pelan-pelan aja Ini walaupun gak pake minyak Dia tuh gak lengket satu sama lain Walaupun aku tumpuk-tumpuk di tinwall kayak gini Ini tuh juga gak nempel teman-teman Ini tuh taburannya tuh bekas aku Wadah tepung tadi Jadi untuk taburannya Gak terlalu butuh banyak gitu Ini karena airnya kebanyakan Seperti yang aku omongin tadi Ini aku kurangin aja ya Dan ini paha ayam aku tuh Udah mateng teman-teman Tapi celok aku tuh Masih belum ngapung Jadi ini pahanya aku ambil Dan aku tunggu dingin Ini untuk celoknya juga sama Aku biarin ngapung dulu Biar cepet aku tutup ya Kalau udah ngapung itu Tandanya udah mateng semuanya Sesekali jangan lupa Sambil dibantu ngaduk ya teman-teman Biar dia tuh gak nempel di bawah Soalnya kalau udah nempel di bawah Kayak Penggorengannya ini Gosong gitu loh teman-teman Jadi kayak sering-sering diaduk aja Seperti ini Kalau menurut kalian udah ngapung Kayak gini Kita tunggu beberapa saat Sampai dia tuh bener-bener Mendidih gini loh teman-teman Kalau misalnya sendiri Ini aku tunggu kurang lebih Tiga menitan gitu Setelah itu baru aku angkat Dan tiriskan Sambil nungguin dia dingin Aku bakalan suwir ayamnya ya Untuk pahanya ini Aku suwir random aja sih Sebenernya aku lebih rekomendasiin Pake dada ayam ya teman-teman ya Suwiranya tuh lebih cantik gitu Soalnya kalau pake paha kan Misalnya sendiri Aku bingung Nyuwirnya gimana ini Kayak di suwir gak bisa gitu loh teman-teman Apalagi ini panas kan Teksturnya tuh random gitu loh Kalau menurut aku paha Atau Bagian ini Kalau di suwir tuh Kadang ada yang terlalu pendek Ada yang terlalu panjang gitu kan Jadi kalau kalian mau buat ini Diusahain Pake dada ayam aja ya Disini untuk ayamnya disesuaikan aja sih Disini aku pake 1 paha ayam aja Kalau kalian pake 2 paha 3 paha 4 paha Juga boleh banget Ini kita suwir semuanya Sampai habis Kurang lebih hasilnya seperti ini Ini kita sisin dulu Kita siapin bumbu pedasnya dulu ya teman-teman ya Disini aku udah siapin bumbunya Aku langsung aja siapin chopper ya teman-teman ya Disini aku ada cabai merah Cabai rawit Bau merah Bau putih Disini untuk cabai merahnya Kurang lebih aku pake 5 buah seperti ini Lanjut disini aku ada 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih Yang terakhir aku pake 50 gram Cabai rawit Ini untuk cabai rawitnya Disesuaikan aja Kalau kalian gak mau pedas Bisa dikurangin Kalau pengen pedas Ditambahin sesuai selera kalian Untuk cabai rawitnya ya Kita langsung aja chopper Kalau bisa di blender teman-teman Soalnya kalau di chopper Dia tuh hasilnya kasar gitu loh Jadi kalau kalian pengen Hasilnya tuh pedas banget Di blender aja Biar dia halus Kita langsung aja siapin minyak Maksud aku kita panasin minyak Setelah itu kita tumis Sampai dia harum ya Kelebihan di chopper itu Cuman satu sih Menurut aku teman-teman Dia tuh bisa Cincang tanpa minyak gitu loh Maksud aku tanpa air Jadi walaupun kita gak tambahin air Dia tuh bisa Cincang kayak gini Jadi masaknya tuh Lebih cepet gitu Kalau ditambahin air Kan masaknya agak lama ya Tapi ya gitu Teksturnya terlalu kasar Ini teman-teman Jadi kalau bisa Di blender aja ya Untuk perasanya Disini aku ada Royco ayam Untuk Royco ayamnya Kurang lebih aku Pake setengah sendok makan Ini kita aduk Untuk apinya Jangan terlalu gede teman-teman Pokoknya kita Apinya Sedeng-sedeng aja Biar dia tuh Gak cepet bosong gitu loh Satu sendok teh garam Jadi setelah aku masukin Bumbunya aku aduk Setelah aku masukin Bumbunya aku aduk Soalnya teflon aku ini Agak tipis teman-teman Jadi kayak takut Cepet gosong Kalau aromanya udah wangi Langsung aja Kita masukin ayam suwir Yang udah kita siapin tadi Setelah itu kita masak Sampai ayamnya tuh Agak sedikit mateng gitu loh Soalnya tadi agak basah gitu Kita aduk terus aja ya Kalau udah kita langsung aja Tambahin air Kurang lebih 500 ml Kalau kalian pengen Matengnya cepet Airnya jangan terlalu Banyak-banyak ya Ini kayaknya aku Ngasih airnya tuh Kebanyakan gitu loh teman-teman Tapi yang gak apa-apa Ini kalau kebanyakan Juga dikasih kuah Enak gitu loh Ciloknya Jadi kayak ciloknya berkuah Jangan lupa Masukin cilok Yang udah kita siapin tadi Kita langsung aja Masukin semuanya Seperti ini Kalau mau dimasukin telur Juga enak banget sih Kayaknya Cuman aku waktu buat ini Tuh kayak gak kefikir gitu loh Teman-teman Jadi Menurut aku gini aja Udah enak gitu loh Walaupun gak pake terul lagi Dan karena ini tuh Menurut aku terlalu Gimana ya Cabainya terlalu strong banget Aku bakalan tambahin gula Kurang lebih 1 sendok makan ya Teman-teman ya Kayak gini aja Ini tuh Seriusan Cuman gara-gara 1 sendok makan gula ini tuh Rasanya jadi enak banget Karena menurut aku Kurang asin Bisa ditambahin ya Teman-teman ya Jadi ini aku tambahin Perasa lagi Kayak Garam Royco nya Aku tambahin lagi Sebenernya untuk penambahan ini Disesuaikan aja Sama lidah kalian teman-teman Bisa ditambah-tambahin Sesuai selera kalian gitu loh Setelah itu Kita langsung aja Tunggu sampai dia mendidih Setelah mendidih Kurang lebih Kayak gini ya Sebenernya ini udah mateng Tapi kalau kalian pengen Lebih kering lagi Dimasak lebih kering lagi ya Cuman aku Pengen yang ada Sedikit kuahnya Kurang lebih Hasilnya kayak gini ya Ini kalau Ditambahin Kuah kacang Teman-teman Kayak kuah sati gitu Ini tuh rasanya mirip Batagor tau Karena Ciloknya tuh Bukan cilok kenyal gitu loh Ini menurut aku Karena Perbandingannya Satu banding satu Rasanya tuh Agak empuk gitu Tuh kayak gini Bentukannya ini Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Ini tuh enak Dan empuk banget Buat kalian penasaran Langsung aja dicobain di rumah Jangan lupa Tag aku di instagram ya Buat kalian yang udah nyobain Thank you thank you Buat teman-teman Yang udah mau nonton